Intro Oke coba balik lagi sama saya Reza Hendrawan Kali ini saya akan berbagi tips dan trik lagi di PUBG Mobile Di tips dan trik kemarin saya menunjukkan bagaimana caranya mendapatkan misi dengan cepat dan mudah coba Oke tapi sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan misi lebih cepat dari kemarin coba Tanpa bermain kalau ini tanpa harus bermain misinya selesai co oke gimana caranya saksikan sampai selesai Oke sampai sebelum itu jangan lupa subscribe untuk tahu kelanjutan video-video yang saya buat dan agar channel saya berkembang lebih besar lagi agar saya bisa giveaway ke kalian semua Oke giveaway Coo giveaway you see yes Oke saya jelaskan dulu apa itu Royal Pass Coo di Royal Pass ini kita itu bisa mendapatkan banyak sekali hadiah keuntungan yang sangat menarik Coo keuntungannya itu apa aja sih ini loh banyak banget apa pasangan-pasangan baju dan kaos baju dan celananya celananya itu sangat bagus bagus-bagus sekali Coo di sini Coo jadi kita sangat worth it untuk top up dan membeli Royal Pass ini ya kalau yang punya duit ya kalau yang enggak punya sih aku enggak maksa Coo miskin enggak enggak miskin ini cuma murah kok Coo 150 ribu aja bisa buka Royal Pass Coo ya kalau Sultan-Sultan itu sih langsung 100 Coo bukannya Coo memang anjing kan banyak duit ya suka-suka mereka lah oke oke lanjut 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 pembahasan di Royal Pass Royal Pass sehaseh nah cangkem ku bladus Oke di Royal Pass ini kita itu sangat mendapatkan keuntungan sekali Coo banyak sekali hadiah disini yang kita dapatkan tapi untuk menyelesaikan semuanya ini butuh misi Coo butuh sebuah misi enggak gampang Coo untuk menyelesaikan satu persatu level ini Itu gak gampang Jadi kita harus Menyelesaikan misi Oke Menyelesaikan misi Saya perjelas lagi harus menyelesaikan misi Cangkemban imang aku Ya imang aku cangkemban Oke di misi ini Sekarang saya akan Menjelaskan di misi ini Itu banyak sekali Macam-macam misinya Contohnya Contohnya Kill 15 enemy armor in a single match Jadi kita harus membunuh 15 orang Dalam 1 match Susah kan cok Yalah susah lah Bunuh 1 aja susah Apalagi bunuh 15 cok Ya kalau itu bot Bot aja paling cuma dapet 6 5 Kalau 15 Kalau kita ke musus ketemu Kalau kita ketemu musus langsung mati Gimana Ya Susah cok emang Satu misi aja susah Tapi Tenang Kita gak usah main itu Kita bisa menyelesaikan ini Tapi caranya gimana Saksikan sampai selesai Oke Oke saya akan menjelaskan Jadi di setiap misi ini tuh Berbeda-beda poinnya cok Ada yang 150 75 Ada yang 50 Itu tergantung Dari kesulitan misi tersebut cok Ada yang Di week 1 Apa ya kemarinnya Oh enggak Ternyata enggak Ternyata enggak Jadi di setiap misi itu Semuanya berbeda-beda cok Ada yang 75 Ada yang 150 Dan kalau Menyelesaikan Satu level itu Harus butuh 100 poin Dimana Kalau Kita harus Dari 27 Ke 28 Naik itu Harus Dapatkan 100 poin Dan disini Kalau kita menyelesaikan Satu misi aja Itu Minimal dapat 50 50 50 poin Jadi dua misi Satu level cok Itu minimal ya Tapi kalau kita Menyelesaikan yang ini Yang Ke 15 ini Dapatnya 150 poin Satu level cok Selesai Satu level setengah malah Setelah selesai Ya ini Hanya untuk yang Royal Pass yang berbayar ya Sorry-sorry aja nih Buat yang gratisan nih Sorry-sorry aja Makanya cok Beli cok Nabung Beli Enggak cuma Adanya Mengharapkan Dari yang Mana Krets Ini loh Dari uang Ini Aduh Dapatnya Cuma apa Cok Cok Gak asik Cok Dapatnya Baju-baju Jelek Cok Kalau Royal Pass Ini kan Bajunya Bagus-bagus Cok Udah dijamin Bagus-bagus Cok Oke Langsung aja Tanpa banyak Cincong Bagaimana sih Caranya Mendapatkan Apa Misi itu Secara gratis Tanpa kita harus Main Nah Untuk Rahasianya Bisa Menyelesaikan Misi tanpa Bermain itu Kita harus memakai Kartu Cok Kartu Ini Cok Kartu RP Saya sebutnya Biar gampang Kartu RP Ini Bisa Menebus Satu Misi Cok Kalau Jumlahnya Ya Cocok Misalnya Ini Gate Level 3 Armor Itu Pakai 3 Kartu Cok Karena Saya Cuma Pukunya 2 Jadi Saya Akan Menggunakan Yang 2 Misalnya Kayak Ini Kill 10 Enemies VSS Itu Pakai 2 Tapi Saya Akan Menggunakannya Yang Di Ini Aja Yang Di Element 10 Player With G36C Ini Kan Senjatanya Hanya Di Fake Candy Kalau Nggak Salah Karena Saya Jarang Main Di Fake Candy Saya Akan Menggunakan Disini Aja Biar Saya Nggak Usah Main Di Fake Candy Saya Nggak Suka Di Fake Candy Ya Bukannya Nggak Suka Tapi Jarang Main Di Fake Candy Oke Saya Akan Memakainya Disini Aja Apa Yang Terjadi Oke Langsung Aja Spend Two Cart To Complete Mission Oke Collect Misinya Selesai Cuk Tanpa Harus bermain Misinya Selesai Cuk Oke Gitu Aja Caranya Dan Sekarang Bagaimana Caranya Mendapatkan Kartu RP Ini Kartu Royal Pas Ini Caranya Adalah Kembali Lagi Kita Juga Harus Menyelesaikan Level Level Nya Cuk Gak Gampang Juga Dan Kita Kita Juga Harus Kalau Pengen Banyak Ya Kita Harus Beli Royal Pas Tentunya Ya Karena Di Setiap Level Ini Pasti Ada Hadiah Cuk Kalau Kita Beli Royal Pas Yang 600 Itu Kita Langsung Buka 10 Level Ya 10 Level Kalau Beli Royal 600 Itu Langsung Buka 10 Level Dimana 10 Level Itu Dapat RP 1 1 Duang Cuk Sampai 11 Sudah 2 Kalau Beli Royal Lagi Dapat RP Total 6 Sekali Kita Beli Royal Pas Itu Dapat RP 6 Kalau Sampai Level 11 Jadi 8 RP 8 Kartu RP Dimana Bisa Digunakan Di Misi Yang Sangat Banyak Yang Bisa Digunakan Yang Di 6 RP Di 2 RP 4 RP Juga Bisa Kan Jumlahnya Ada 8 Jadi Sangat Benefit Banget Kalau Kita 50% Kita Dapat Apa Kartu Rupiah Ini Kartu Rupiah Kartu Real Pas Buat Mempercepat Misi Kita Kan Jadi Cepat Cuk Dapat Hadiah Cuk Oke Setiap Misinya Juga Cepat Terselesaikan Saya Mau Juga Dulu Pada Pengen Ya Ayolah Beli Yus Cuk Nabung Dulu 150 Belinya Gimana Caranya Saya Akan Share Ke Kalian Lain Kali Untuk Cara Beli Yusinya Oke Yang Penting Sekarang Saya Share Ini Dulu Buat Kalian Yang Sudah Beli Real Pas Dan Susah Untuk Menyelesaikan Misi Harus Bermain Dulu Harus Menyelesaikan Misi Ke 15 Orang Kill Open Airdrop 5 Lama Kan Karena Saya Sekarang Punya Trick Ini Harus Pakai Kartu RP Cuk Oke Begitulah Caranya Cuk Oke Sampai Sini Dulu Untuk Tips Dan Trick Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Saya Untuk Lebih Berkembang Untuk Saya Bisa Give Away Yusilah Buat Kalian Semua Oke Jangan Lupa Di Subscribe Oke Bye Bye Dadah